Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada pertanyaan lagi Pertanyaannya Ini Bedanya antara CPNS dengan P3 Ini tentunya Bukan tentang honor ya Kalau honor itu bagian Pemerintah yang Akan menjelaskan tentang honornya Bagaimana penggajiannya Saya akan dijelaskan terkait dengan materinya Kalau di CPNS itu ada dua ujian Di CPNS ada dua ujian Ujian yang pertama namanya SKD Seleksi kompetensi dasar Seleksi kompetensi dasar itu Seperti di dalamnya Ada TU Itu psikotest Gampangnya gitu lah Atau tes potensi akademik Gampangnya seperti itu Terus yang kedua Ada TKP TKP itu sekotest juga sama Di dalamnya Melihat keajegan kita Keajegan kita seperti apa Kemudian Yang ketiga Ada TWK Atau Kewasan kebangsaan Ya tes kewasan kebangsaan Dalamnya ada Pancasila IDU di negara Undang-undang Peraturan Bineka Tunggak Ika Dan lain sebagainya Itu SKD Kemudian dilanjutkan dengan SKB Anda kan Nanti yang lulus di SKD Misalnya formasi ada Tiga Maka yang diambil Sembilan Tiga kalinya Jadi nanti yang berjibaku Yang bertempur Di SKB adalah Sembilan orang Kalau formasinya tiga Nah Kalau formasinya tiga itu Kalau formasinya tiga Nanti Diambil yang mana Diambil yang terbaik Diambil yang terbaik Digabungkan Antara nilai SKB Dengan SKD Digabungkan Antara nilai SKB Dengan SKD Dengan Proporsi 40-60 40 untuk SKD 60 untuk SKB Nah Tapi biasanya Kalau dulu Tahun 2020 Itu ada yang namanya Afirmasi Afirmasi orang yang Sudah pernah bekerja Dengan program pemerintah Misalkan Di luar Di Indonesia Bagian luar Bagian terdepan Tertinggal Terluar Itu mendapatkan Penambahan Kalau tidak salah Indonesia sehat Atau Apalah Saya lupa lagi Kemudian Yang Selanjutnya Bagaimana kalau P3K P3K itu Hanya satu kali Ujiannya Hanya satu kali Dan Itu pun Ujian satu kali Dengan jumlah Soal 90 Tambah 20 Sekitar 140-an 140-an Sampai Dengan wawancara Jadi ada Kompetensi Teknis Teknis itu Berarti Keperawatan Seperti SKB Kompetensi Teknis itu Seperti SKB Kemudian Kompetensi Manajeria Kompetensi Manajeria Itu dan Kompetensi Sosiokultural Manajer dulu Manajer Manajer itu Seperti TKP Tes Kepribadian Kemudian Yang Sosiokultural Sosiokultural Itu adalah Tujuannya Anda sebagai PNS Harus menjadi Pemersatu Tapi tetap Sama seperti Tes Kepribadian Juga Kenapa Karena akan Dilihat Akan Dilihat Bagaimana Orang itu Sesuai Dengan Yang Diinginkan Atau Tidak Sehingga Nanti Ada Tip Tip Dan Triknya Bagaimana Menjawab Soal-soal Seperti Itu Nanti Saya Jelasin Di Grup Belajar Tentunya Kemudian Persamaannya Apa Persamaannya Persamaannya SKB Sama Dengan Kompetensi Bidang Kompetensi Teknis Kompetensi Teknis Jadi Sama lah Mirip lah Mirip Karena Soalnya Juga Sama Kemudian Selanjutnya Siapa Yang Membuat Soal Nih Yang Membuat Soal Karena Kemarin Dari kemarin Pun sama Kalau kemarin Itu BPSDM Itu Ada Panitia Yang Ditunjuk Ada Dari Kemenkes Dari Perguruan Tinggi Dari Profesi Itu Yang Diberikan Apa Yang Ditunjuk Untuk Membuat Soal Yang Nggak Akan Jauh Kalau Kemenkes Mungkin Dari BPSDM BPSDM Nanti Bisa Menunjuk Dari Polate Kes Dari Kemenkes Dari Perguruan Tinggi Jelas Perguruan Tinggi Biasa Paling UI UGM Yang Kayak Gitulah Universitas Universitas Besar Di Indonesia BPNI Ya Ikut Di Dalamnya Kemungkinan Seperti Itu Atau Mungkin BPNI Biasa Supervisi Dan lain Sebagainya Tapi Saya Yakin Bangso A-Nya Banyak Bangso A-Nya Banyak Pengalaman Terdahulu Dikatakan Baik SKB Maupun SKD Yang Sama Antara Sesi Satu Dengan Sesi Dua Itu Hanya Berapa Persen Jadi Anda Tidak Boleh Oh Ini Kemarin Keluar Yang Lagi Dilupain Gak Boleh Gitu Kenapa Bangso A Di pusat Itu Banyak Bangso Sehingga Ya Hari Ini Kemenkes Mengeluar Ataupun BKM Mengeluar Yang Mana Keluarkan Paket Soal Ini Besok Paket Soal Ini Kalau Sama Yang Rugi Yang Di Akhir Akhir Dan Sama Seperti Itu Jadi Paket Soal Dirubah Rubah Kemudian Anda Tidak Bisa 100% Tapi Yang Atau Kalau Ada Pertanyaan Kalau Keluar Dari Ujian Pertama Dengan Ujian Kedua 12% Yang Keluar Paling Tiga Maksimal Itu 20-30% Misalkan Tanya Kata Terada Yang Ditanyanya Tindakan Besok Ujian Besok Ada Kata Terjuga Ya 30% Maksimal 30% Dan Yang Perbedaan Tahun Kemarin Itu Tidak Ada Tidak Ada Kesehatan Umum Baik Di SKB Maupun Di P3K Apa Yang Dimaksud Dengan Kesehatan Umum Kalau Dulu Ada Kalau Dulu Ada Kalau Yang Dimaksud Misalnya SDGs SDGs Kemudian PC Misi Dulu Itu Ada Judulnya Apa Judulnya Soalnya PC Misi Kabinet Jokowi Itu Apa Itu Ada Dulu Itu Judul Soal Seperti Itu Kemudian Nawacita Dulu Ada Sekarang Yang kemarin Kemarin Tidak Ada Jadi Tiap tahun Berubah Itu Soal Tiap tahun Itu Berubah Dan Nanti Artinya Bagaimana Artinya Anda Harus Belajar Dari Sekarang Karena Kita Tidak Pernah Tahu Kita Mendapatkan Soal Yang Seperti Apa Soalnya Paket Beberapa Dan Rezeki Kita Dimana Jadi Kalau Misalkan Oke Kalau Kita Berbicara Rezeki Sudah Diatur Tetapi Usaha Itu Wajib Usaha Itu Wajib Jadi Dua Bulan Kalau Saya Itu Berapa Lama Harus Belajar Dua Bulan Belajar Belajar Itu Dua Bulan Itu Cukup Dari Mulai Keperawatan Dan Di Kanduru Nanti Juga Akan Dipisah Karena Ini Pesertanya Lumayan Banyak Jadi Nanti Akan Dipisah Antara D3 Dengan S1 Itu Atau Nes Akan Dipisah Nanti Materinya Sedikit Berbeda Tapi Sama Sama Ada Jadi Misalnya Di S1 Nanya Kateter Yang Tanyanya Pengkajian Yang Di D3 Nanyanya Pelaksanaannya Sama Sama Sebenarnya Tapi Supaya Anda Nyaman Belajar Saya Akan Memisahkan Memisahkan Mungkin D3 Atau S1 Pukul Berapa Yang D3 Pukul Berapa Sama Sama Dua Jam Perhari Kalau Kuis Sama Kalau Kuis Saya Samakan Kalau T.O Saya Samakan Supaya Semuanya Kenal Anda Kenal Yang S1 Memang Dari Segi Akademis Apa 60% Atau 30% Adalah Hanya Teori Eh Hanya Teknis Ataupun Kerapilan Tapi Kalau Yang Yang D3 Itu 60% Adalah Kerapilan Sementara Teorinya 40% Jadi Itu Ada Perbedaan Tetapi Semua Mau Perawat D3 Atau Nes Semuanya Anda Harus Paham Ya Sama Saja Kateter Yang Diberikan Oleh D3 Sama Saja Sebenarnya Juali Beberapa Konsep Mungkin Kepemimpinan Maksim Banyak Di S1 Tapi Juga MTKP Juga Mungkin Atau Apa Kita Keperafalan Profesional Itu Juga Ada Kadang Tanyakan Ini Kasus Ini Tim Dan Sebagainya Itu Ada Di S1 Maupun D3 Jadi Kalau Permennya Berbeda Dorm Permen Dari Berdasarkan Permen Berdasarkan Kompetensi Berbeda Nanti Ada Permennya Nanti Kita Bahas Di Zoom Perbedaan D3 Dengan S1 Tapi Pada Prinsipnya Ujiannya Sama Kadang Kemarin Sama Ada Yang Sama Tapi Juga Ada Yang Beda Dan Makanya Saya Bedakan Saya Bedakan Aja Kecuali Di Zoom Dan Di Tryout Saya Samakan Dan Itu Pertanyaan Pertanyaan Anda Harus Kenal Semua Pertanyaan Karena Kita Tidak Pernah Tahu Mana Pertanyaan Yang Akan Keluar Jadi Itu Perbedaan Antara D3 Antara P3 Dengan Yang SKB Atau D3 Kalau Hemat Saya Tadi Di video Sebelumnya Saya Mengatakan Bagaimana Kata 2002 Tuh Nggak Ada CPNS Iya Tidak Ada 2023 Nanti Ada Terbatas Terbatas Artinya Kalau terbatas Kalau kata Menko Kata Menteri Pendayagunan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Pak Cahyukum Molo Mengatakan Bahwa Tahun 2023 Itu ada Tapi terbatas Kalau terbatas Artinya Kita tidak bisa Ngapa-ngapain Artinya Karena Pemerintah Lebih Fokus Untuk Mengisi P3K Sekarang Kalau Saya Sekarang Ada Kesempatan Untuk P3K Ikutlah P3K Karena Kalau Setau saya Dan saya Sudah Kek BKD Bahwa Yang Ikut P3K Itu Boleh Ikut Tes CPNS Tanpa Harus Keluar Dulu Tapi Anda Cek Dulu BKD Masing-masing Kadang-kadang Masing-masing BKD Beda-beda Tapi Saya Cek BKD Tempat Saya Atau Dekat Saya Itu Beda Boleh Ujian Jadi Itu Perbedaan Materinya Perbedaan Materinya Jenis Ujian Seperti Apa Jadi Kalau CPNS Dua Kali Ujian Kalau P3K Satu Kali Ujian Tidak Ada Yang Namanya Nanti Ujian Diambil Tiga Orang Formasi Satu Diambil Tiga Orang Tidak Ada Di P3K Tapi Kalau Di CPNS Dari SKD Diambil Tiga Kali Lipat Dari Formasi Kalau Di P3K Sekali Langsung Ujian Eh Sekali Ujian Itu Saja Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh